Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel asek kali ini gua pakai bahasa Inggris sedikit ya meskipun gua nggak bisa bahasa Inggris ya little-little little-little sedikit-sedikit maksudnya ya dan disini gua akan review mobil Amerika ya sebenarnya gua nge-review Amerigo Amerina Amerini sih sebenarnya bebas sih tapi kali ini khusus kali ini gua akan menge-review mobil Amerika mobil Amerika dan ini bener-bener mobil ya sebenarnya ini mobil global jadi enggak hanya Amerika di Eropa pun banyak ini kecuali di Indonesia Indonesia jarang sekali mobil ini berteparan di jalanan karena memang atpmnya sudah tutup dan ini mobilnya kalau dilihat dari luar ini sebenarnya biasa aja ya bentuknya biasa aja dan ini adalah mobil Ford eh kok sport eh maksudnya Eko sport enggak pakai eh ya Eko sport ini variannya titanium titanium itu yang paling tinggi ini kayak apa aja ya titanium ya dan disini ha lampunya masih halogen biasa ini ada lampu sen dan disini ada lampu kecil yang LED strip ini dibawah ini ini bukan DRL ya ini hanya lampu senja dibawah ada fog lamp dan grillnya ciri khas mobil Ford ini dia yang atas pendek yang sorry kok pendek sih maksudnya dia kecil yang bawah nih raksasa Hai dan ini motifnya kotak-kotak ya tegas ya memang ini mobilnya karakternya tegas ya karena dia SUV dan ciri khas SUV dia juga ada tambahan tambahan aksesoris aksesoris bodikit ini yang warnanya hitam doff ini sampai rumah fog lampnya juga hitam doff meskipun ada chrome-nya juga ada chrome-nya kita lihat sebelah kanan dulu ya karena sebelah eh sorry sebelah kiri ya sebelah kanan itu panas nanti gua hitam hasil di sini ya kita lihat banyak dulu memakai good your assurance ukurannya 205-60 ring 16 depan cakram tentunya dan oh iya ini wipernya juga sudah frameless oh iya ini lampunya meskipun masih beginian dia sudah auto lo guys dan ini juga wipernya juga sudah auto tentunya ada semprotan wiper dua biji dan lampu sen di spion ini mobil ini sebenarnya canggih ya guys canggih banget ini meskipun tampangnya biasa aja ada apa nih talang air dan sudah di leg out pilar antena model yang satu biji di atas gitu ya model yang panjang di tengah dan ada sunroof nah ada sunroof ini guys juga dapet roof rail oh iya kalau kalian di jalanan ketemu tokong parkir dan kalian parno kalau spion kalian dilipat secara mendadak ya ini enggak papa guys ya karena ini memang belum re-track mungkin insinyur Ford Ecosport ini lupa saking canggihnya mobil ini malah yang sepele ini enggak dimasukkan ini ya meskipun sudah electric mirror ya tapi dia belum re-track sayang sekali padahal bentuk spionnya juga sudah mantep jadi pintu ya gagangnya dan disini ada kaca kecil untuk melihat blind spot ini kuncinya seperti ini kita lihat dulu tentunya sudah kilo smart entry nih dan ini handle-nya besar Hai nih nampaknya footer market guys harusnya ini sewarna body nih chrome-chromeannya dan ini door trimnya dulu kita lihat door trimnya nih softpad yang sini empuk tapi yang atas biasa ya disini ada Twitter dan disini handlenya unik dia bentuknya dan warnanya silver disini ada pengunci jendela wall window yang auto hanya sisi pengemudi ini nih electric mirror nya dia lupa ngasih re-track ya padahal itu penting banget dibawah ada speaker selain disini ya dan tentunya door pocket yang besar ini sumpah guys ini mobil ini pertama kali gua buka pintu mobil ini gua kaget banget ya karena nih berat banget pintunya seriusan tebel banget ini memang platnya yang tebel ya bukan karena dipasang perdam yang tebel nih bener platnya tebel banget Coba kita lihat sampai belakang ya masih sama aja ternyata dan karena nih mobil global ya ini kalau di Eropa ataupun luaran ya selain Indonesia tentunya ini ban tidak boleh melebihi vendernya jadi harus ditambahin ini ya ya meskipun ini masuk di Indonesia ini enggak dicopot sih tapi enggak papa biar cipratannya enggak kemana-mana tapi hanya di belakang ya yang di depan enggak dapet tapi kalau gua sih dicopot aja nih bila jelekit enggak tahu nih bisa dicopot apa enggak Oh bisa kelihatannya tapi kalau kalian pengen kebersihan ya karena kebersihan adalah suatu ibadah juga ya asyik ini jadi nggak usah dilepas karena ini memang offset bernya ini agak keluar dari vendor Hai nah ini di belakang dia ada rear fog lamp tapi hanya satu dan ada empat sensor parkir untuk lampunya nah nih masih halogen biasa dan kalian notice gak lampu mundurnya dimana nah disini lampu mundurnya nih dia hanya satu geji juga lampu mundurnya dan sensor parkir ada empat ya di sini lampunya juga stop lampnya biasa lampu sennya juga biasa sih dan untuk tanky bengsin bisa langsung dibuka kalau dia di unlock di belakang langsung lengkap ada defogel belakang rear wiper dan rear wiper defogel belakang dan Heckman stop lamp enggak ada spoiler ya karena ini memang bentuk bodinya sudah kayak spoiler dan bagaimana cara membuka pintu bagasinya tidak ada hedel ya tidak ada hedel di sini juga enggak ada nyaban cadangan yang ditutup cover ada tulisannya ekosport eh maksudnya ekosport ini juga ada ekosport dan ini variannya titanium dan gua akan melakukan suatu keajaiban dunia asik keajaiban dunia kayak apa aja dan kalian lihat ini nah ini ini sebenarnya adalah handle pembuka pintu tapi bagaimana cara membukanya ini kok enggak bisa ditarik ya ternyata ini dipencet gini guys nah jadi dia tombol elektris untuk membuka pintunya dan ini ya dia juga sudah dikasih pegas ya karena memang pintunya sangat berat sekali platnya tebel-tebel dan disini dia juga dikasih kayak agak cekungan gitu karena memang bagasinya enggak terlalu luas nih bisa dilipat 40 60 dan bagasinya seperti ini yang harusnya ada terinya ya tapi enggak tahu nih terinya dimana nih dan dibawah kita lihat dibawah ternyata hanya ada toolkit-toolkit disini juga ada lampu bagasi untuk seatbelt belakang tentunya sudah apa retrack dua titik kecuali yang tengah sini eh sorry tiga titik kecuali yang tengah sini hanya dua titik yang kanan juga tiga titik dan untuk menutup ya gampang tinggal tutup aja sih tapi memang karena berat banget ya nih apalagi di belakang ada ban serep tambah berat dan oke kelihatannya tidak ada apa-apa lagi ya di luarnya kita masuk ke dalam interior dan karena ini varian titanium dia sudah cokulit dengan aksen warna merah nih cahit-caitannya ada ada reclining head adjuster dan sliding slidingnya agak di sini nih nggak moco ya kita masuk ke dalam interior oke dan kita tutup pintu sumpah ini berat banget ya kalian kalau nutup ini ya kalian nggak akan effortless ini kalian harus menambah effort kalian untuk menutup ataupun membuka pintu ini Hai dan ini power window ini power window nya agak unik ya bentuknya ya karena hanya secewil ini sumpah ini mobil ini unik banget ya war window nya ini bentuknya seperti ini dan airbag airbag masih dua disini dan di stir ya dan untuk stirnya juga bagus ya ada tilt dan teleskopik dan teleskopiknya nih panjang panjang banget ini bisa sampai benar-benar dekat ke supir ya dekat banget seriusan ini telas kopiknya panjang banget dan kita mundurin lagi oke dan sternya juga sudah dijahit kulit ini pengaturannya dibawah sini tuasnya tuh tilt dan teleskopiknya untuk stir sudah ada Bluetooth telepon ini dan ada voice comment juga ini karena mobil ini yang gua bilang canggih dia sudah mengadopsi sync Microsoft yaitu kayak softwarenya mobil ini ya dan head unitnya pun bisa kalian lihat ini bentuknya sangat bagus untuk mobil di kelasnya sentraloknya nih bahkan dia taruh disini sentralok untuk pintunya ya memang head unitnya ini integrated ya bahkan dia terintegrasi dengan mobil jadi segala pengaturan mobil ada di sini bahkan untuk mengaktifkan traction control dan auto wipernya dia di sini ya nggak di tuasnya di sini untuk wiper dan traction control biasanya kan di kayak ditaruh sini apa di mana gitu ya tombol ya tapi ini traction kontrolnya harus di aktifkan dari sini ataupun kalau kalian mau menonaktifkan bisa dari sini nggak asal langsung pencet ya dan ini ada menu phone aux tentunya bisa radio dan CD di sini ada card holder dan penyimpanan dan tentunya ada UBS maksudnya USB tentunya ada soket 12 volt ini ada aux juga dan dibawah ada dua card holder rem parkirnya di sini sini juga ada penyimpanan besar dan satu lagi ada armrest jadi mantep ini dan untuk sennya dia di kiri ya dan untuk lampu dim dia juga di sebelah kiri untuk saklar wiper dia di sebelah kanan dan yang gua bilang ya dia untuk wipernya kan sudah auto tapi untuk mengaktifkan autonya dia harus di head unit yang sudah integrated dan ini hanya ada pengaturan intermittent dan untuk lampu dia di sini ada fog lamp belakang juga nih ada fog lamp belakang dan lampunya sini sudah auto juga bisa di set auto bisa langsung dari sini ya puter-puteran dan untuk AC juga sudah auto climate tentunya meskipun single zone dan di sini uniknya dia untuk suhunya paling dingin ini 15 derajat loh guys dan untuk paling panas catanya sampai 30 alias ada hiternya ini nah ya bener 30 ya 30 derajat celcius untuk pengaturannya juga ada defoker depan defoker belakang dan tentunya lengkap pengaturan arah semburannya ya maklum si mobil di kelas ini juga mobil Amerika juga jadi harus lengkap dan ini juga mobil global ya jadi nggak hanya Indonesia Eropa pun speknya mirip-mirip dan Amerika pun sama mirip-mirip speknya dan untuk head unitnya kita lihat ini ada sync setting ini karena mobilnya sudah sync Microsoft ya dan macam-macam nih ada vehicle setting juga ini nah ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan traction control dan ada park lock control dan ini untuk sensornya alias wiper yang otomatis ketika hujan Hai untuk lainnya biasa aja sih tentunya ada bluetooth juga ya bisa buat telepon dan ini sumpah juga ini speakernya juga meskipun dia belum premium sound ataupun soundnya nih nggak tahu nih merknya apa speakernya ya dia suaranya luar biasa bagus untuk mobil di kelasnya dan untuk speedometer dia ada mid ini dia disini di pencet gini ya oke average Hai dan Odo ada Odo dan trip juga sih tentunya ada toko takometer Hai globooknya kita lihat dia belum slow opening tapi canggihnya di sini nah dia globooknya nih kayak ada kisih AC nya ya ini untuk membuka dan menutup kisih AC jadi ya bisa berfungsi sebagai cool box juga dan di atas juga ada penyimpanan lagi meskipun belum slow opening Hai dan satu lagi yang canggih dari mobil ini ya ini tentunya warnanya black glossy ya black glossy cantik dia mewah black glossy sampai AC AC nya dan untuk dashboardnya dia panjang ke depan ya Hai untuk transmisi nah ini transmisinya dia itu guys apa dual clutch wow untuk mobil 1500cc yang yang biasa ya maksudnya ya dia dual clutch ini guys kopling ganda dan tentunya ada manualnya juga nih Hai nih Oke Hai jadi ini harus menutup pintu dulu ya baru dia mau jalan ini Hai canggih juga mobil ini dan ini untuk mode sportnya ada disini dan untuk mode manualnya dia kan biasanya kalau mobil kan ada pedal shift gitu ya pedal shift atau ndak eh dia di maju atau mundurkan atau di kanan kiri ini malah enggak dia malah harus dipencet kayak gini untuk plus dan ini untuk minus alias untuk menambah gigi ini untuk mengurangi gigi aneh ini tapi ya ya sudahlah ini mobil Amerika biarin aja ya terserah orang Amerika mau membuat mobil ini gimana Hai dan disini seatbelt head adjuster dan Wow nih nggak ada hand grip Hai kenapa ini nggak ada hand grip tapi tentunya ada ini apa nih sunroof Hai nah ini ada sunroof Hai dan bisa dibuka ya ini untuk pengaturannya disini nah ini bisa dibuka Hai oke dan bisa ditutup Hai tapi untuk menutup kerennya manual aja untuk membuka bisa otomatis dan ini untuk membuka atau menutup sunroof di sini ada lampu kabin masih lampu kuning biasa ada penyimpanan kacamata di sini sun visor nya juga unik bentuknya nih dia agak kepapres ininya tapi yang nggak papa ini ada kaca ada lampu yang kalau ditutup dia otomatis mati ya karena ini ketekan sih nah dia otomatis mati kalau yang kanannya ada card holder ada kaca tapi tapi enggak ada lampu Hai yang di kiri ini malahan ya ini kacanya enggak ada penutupnya nih yang di kanannya ada penutupnya nah kan jalan kan tan dan enggak ada lampu ini aneh juga nih mobil di sini malah ada lampu tapi ini nggak ada penutup vanity mirrornya aneh ya Oh iya ini spionnya juga sudah apa auto dimming nggak dynamic view biasa Hai dan ada sensor sensornya nih kelihatannya buat auto wiper Hai oke nggak ada apa-apa lagi sih Hai ya kalau gua jelasin satu-satu ininya ya nggak habis-habis nih videonya ya tentunya ini mobil canggih sekali untuk di kelasnya pada zamannya ini nggak sampai 300 juta loh mobil ini kalian harus percaya mobil ini dan cukup menarik ya karena di tahun 2014 kelihatannya launching itu harganya nggak tembus 300 dengan fitur sebanyak ini ya meskipun nggak ada retrek mirror ya dia cukup value for money pada zamannya oke dan nggak ada apa-apa lagi sih nah saya kanan kiri juga bisa ditutup ya bisa ditutup nih guys hasilnya semuanya biasa aja oh bisa guys bisa ditutup nih dengan ke kiri gini pol yang mentok dia akan tertutup dan nggak ada apa-apa lagi kita kita biarin hidupkan mesinnya aja ya karena semua nih disini dan disini untuk sleddingnya sama di sini juga ada laci loh guys nah ini ada laci maksimal berapa tuh berapa sih satu kilo Hai ya dan nggak ada apa-apa lagi ya ya kita pindah ke bagian belakang Hai ini mobil dijual 145 juta unitnya bisa dicek DJ OJ mobil di Semarang ya guys coj mobil yang berminat sama mobil ini bisa langsung komen aja di komentar di kolom komentar maksudnya Hai Oke kalau lihat dashboardnya sih sekilas kayak Ford Fiesta ya Hai kita ke bagian belakang itu bagian belakang ini bisa di-reclining tapi dia pakai tali gini ya nah nih nah ini paling rebahnya segini nih dan ini kelihatannya paling tegak untuk headrest dia hanya dua sisi sini dan situ di tengah juga seatbelnya masih dua titik Hai dan untuk kalau mau melipat bisa juga sih Hai tapi dia melipatnya aneh coba kita lihat biasanya kan kalau mobil kayak gini melipatnya rata lantai ataupun melipatnya cuman gini doang ya ini malah melipatnya kayaknya nah ini melipatnya dia malah kayak gini ya aneh ya padahal di baris belakang kan enggak ada kursi lagi ya ini biasanya kalau pelipatan model gini ini biasanya mobil yang 7-seater ataupun kayak Avanza gitu ya ya yang kayak LMPV gitulah tapi ini sebenarnya mobil bukan LMPV ya alias SUV tapi ini pelipatannya malah model kayak gini tapi enggak papa sih dan ini juga belum one touch stumble jadi harus tarik dua kali tadi untuk melipat ini dan tarik lagi buat slide ke depan dan pelipatannya 40 60 ini kita rekline lagi sampai benar-benar rebah dan yang benar-benar rebah dia segini ya Hai Oke yuk kita masuk ini pintu belakangnya masih berat ya meskipun dia lebih kecil katanya ini ukurannya tapi tetap masih masih beras eh masih beras masih berat dan tentunya masih muat karena nih lihat nih nih padahal nih tadi gua setting agak mundur nih tapi masih sisa lumayan banyak ada sit-back pocket dua biji ini amresnya Oh ya ini ada Lumber support ya ini buat untuk menebalkan sisi sini nih Nah jadi hanya sisi driver aja pengemuk sorry sisi driver aja di sisi penupang depan sebelah kiri nggak ada headrest tentunya adjustable dan nih ini juga nih bentuk addressnya dia kecil tapi fix ya hanya bisa naik turun ini seatbeltnya juga headadjuster di pintu juga dapet speaker kecuali Twitter nih nggak ada disini dan tentunya nih soft touch no comment tapi ya lumayan dan belakang nggak ada apa-apa sih nggak ada apa-apa Oh ya nih kalau gini dia ada kayak sinarnya nih di port window-nya jadi enggak hanya gambar ya nih ini ada cahayanya guys warnanya kayak ke hijau-hijau ke biru-biru ke biru-biruan nih kalian lihat ya nih ya agak ke hijau biru-biruan jadi kalian bisa ngelihat kalau malam-malam mau menaikkan atau menurunkan port window nih ada ada ambience like-nya meskipun gunanya disitu dan port window depan ya ada juga Hai Oke ini untuk menampakan layout dashboardnya seperti ini Oh ya kita belum bahas mesin ya lupa gua untuk membuka kap mesin kita lihat ya karena ini bagi belakang nggak ada apa-apa lagi sih sini ada power outlet 12 volt atau ya kita sambung guys di sini ada lampu kabin masih lampu kuning biasa dan tentunya seatbeltnya yang tiga titik ya tapi belum tertutup cover Oke yuk kita lihat mesinnya dan ini untuk membuka kap mesin dia di sini nih itu oke yuk kita lihat mesinnya dan ini untuk membuka kap mesin dia agak menjorok ke kanan mobil ya buset ini berat nih dan sepon kap mesinnya enggak terlalu besar tapi ini berat lebih lumayan berat dia enggak seberat pintunya tapi ini lumayan di sini juga sudah ada perdam dan sudah dicat sel warna bodi untuk mesin 1500cc 4 silinder tentunya enggak ada turbo tapi ada ABS tuh di sana tentunya di sini mobilnya tenaganya 109 horsepower run 109 HP maksudnya dan torsinya 142 Nm dan belum ada hidrolik biasa ini juga untuk mesinnya dia agak ke dalam ya agak ke bawah tapi tenang aja nih ecu nya disini dan akinya dari sononya sudah dapat lagi kering kering dan itu mantep tanah di basah ya pen untuk membuka kap mesinnya nih gede banget disini dan dia ada di lapis plastik ya enggak langsung besi besi gitu oke ya kelihatannya cukup sekian karena sudah gua bahas semua nih mobil sampai ke detail detailnya asik sekali lagi ya kalau yang berminat bisa komen di bawah harganya 145 juta bisa digoyang oke sekian dulu review dari gua kurang lebihnya mohon dimakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh oke ini tambahan yang sebenarnya sih penting nggak penting ya tapi gua kasih tahu aja mumpung gua ingat disini ada kayak cowaan ini ini sih katanya buat aerodinamika hasil ya karena memang mobil ini menyandang nama sport ya ya meskipun nggak sport two-lane tapi ya paling nggak ini buat menambah downforce wusss mantep downforce dan disini juga nih ada cowaan juga untuk aerodinamika cowaannya sekian tambahannya yang penting-penting ini dadah